Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama Bang loa Bang Entong di sini ya Bang Entong akan kembali lagi mereview dan unboxing realme C67 ya guys ya jadi sebelum masuk ke unboxing-nya atau keripunya saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari channel ini setelah channel ini upload video terbaru tentang review HP gitu ya guys ya mantap banget jadi di sini menjelang akhir tahun 2023 ya guys ya realme Indonesia masih tancap gas dengan menghadirkan puluhan smartphone yang baru yang salah satunya yaitu realme C67 pertama pertama kali diperkenalkan secara global Indonesia realme C67 hadir sebagai smartphone pertama yang mengusung kamera 108 megapiksel dengan chipset Snapdragon 685 di kelas harga 2 jutaan ya guys dan membawa peningkatan terbesar di sepanjang sejarah realme C series sebuah klaim yang tentu bakal menarik perhatian para konsumen atau para fans dari realme ya guys ya kamera berresolusi tinggi pada smartphone yang memang kini sudah semakin populer tidak hanya besar secara angka namun memberikan benefit sendiri sebagai atau seperti lossless zoom yang kualitas gambar yang lebih baik mengopatkan alogaritma piksel bening kabarnya dari kabar baiknya realme C67 bisa hadirkan semua benefit tersebut termasuk tiga kali in sensor zoom bahkan tiga kali potret di harga 2 jutaan memiliki desain yang sangat lebih segar masih ada sejumlah peningkatan lainnya yang dibawa termasuk pada sektor software apakah realme C67 bisa menjadi smartphone champion terbaru di harga 2 jutaan berikut review singkatnya dari channel dani entong ya guys ya jadi pertama-tama kita akan mampir ke segi desainnya ya guys ya tampil semakin tipis kini dibuat tahan air dibandingkan sebelumnya desain realme C67 terlihat cukup berbeda dengan desain modul kamera berkembang lebih baru realme menyebutkan desain keseluruhannya adalah Sunny Oasis desain ya kasih ya mantap banget hadir dalam dua opsi warna yakni black roxy dan Sunny Oasis seperti yang saya ulas seperti ini ketebalan realme C67 ini hanya 7,59 mm saja membuatnya lebih nyaman digenggam dan mudah masuk ke saku celana smartphone ini juga adalah yang tertipis di antara harga 2 jutaan cara lain yang diadopsi realme untuk membuatnya lebih terlihat elegan adalah dengan memperlihatkan bracket plastik ya apa yang umumnya ada pada di smartphone kelasnya di sekeliling layar kaca desain begitu bajel jadi tidak terlihat tipis wow mantap banget ya guys ya permukaan di samping dan belakang dibuat plate dengan sudut yang masih nyaman saat di dalam genggaman area di sekitar modul kamera belakang tampilan permukaan yang lebih kinclong dengan modul kamera berwarna hitam dan punya aksen warna emas baik sisi bingkai dan lingkaran sensor kameranya dengan proses pelepasan garden 3 warna khusus permukaan bodi belakang realme C67 terlihat lebih berkilau sekaligus tidak licin dan tidak mudah membekas saat sidik jari nempel di HP ini ya guys ya bobot smartphone ini juga beratnya 10 gram lebih ringan dari pendahulunya yakni hanya 179 gram juga menjadi realme C series pertama dengan sertifikasi IP54 tahan debu maupun cipratan air kita pindah ke bagian layarnya ya guys ya membawa 3 sisi bajel layar yang sangat relatif tipis lirme C67 mampu memiliki rasio layar bodi sebesar 91,4% sehingga meski dimensi termasuk seluas 6,72 inci ukuran bodi keseluruhan tidak begitu bongsor kualitas layarnya sendiri sudah cukup memuaskan dengan resolusi Full HD dan represent 90Hz yang bersifat adaptif ya guys ya nilai plus pada layar lirme C67 ini adalah pada tingkat kecerahan maksimum yang sudah ditingkatkan hingga 950 mits ya guys ya dengan begitu penggunaan di luar ruangan termasuk siang, hari di bawah sirang matahari kini menjadi lebih lega atau lebih jelas ya guys ya bagi saya ini permukaan jadi yang rentan basah layarnya kini juga bisa berflasi lebih akurat dalam kondisi sedikit berair tak perlu terus-menerus membersihkan layar gitu ya guys ya realme C67 juga sudah membawa standar window-weight L1 sehingga bisa digunakan untuk streaming video konten platform apa saja ya guys ya dengan sampling reprate 180Hz pada smartphone realme terbaru juga sudah cukup responsif bagi para gamer casual wow mantap banget secara default profil warna layar realme channel mengacu pada standar DCI PI3 namun saya belakang bisa lakukan customisasi dengan selera baik menggunakan menjadi lebih dingin lebih hangat atau warna lainnya kita lanjut ke inti pembahasannya yaitu kameranya ya guys ya melompat jauh dari generasi sebelumnya dan kompetitor lain di kelas harga 2 jutaan ya guys ya realme C67 hajir dengan sensor kamera kelas flagship dengan kualitas tentunya jauh lebih baik ya guys ya untuk pertama kalinya kamera realme C67 mengusung resolusi tinggi 108MP gunakan sensor ISO cell HM6 dengan ukuran sensor 1 berbanding 1,67 inci terbesar di segmen harga 2 jutaan jumlah piksel tinggi dan dimensi sensor besar mengumumkan hadirnya fitur 3x in sensor zoom sesuai namanya kamera realme C67 bisa hasilkan gambar 3x zoom dengan mengambil porsi tengah sensor tanpa menurunkan kualitas disebut dengan lossless zoom ambil foto dalam resolusi penuh 10 108MP juga memungkinkan untuk kebutuhan cropping lebih luas wow mantap banget ya tidak hanya 3x lossless zoom realme C67 juga membawa fitur 3x portrait ya guys ya fitur ini tidak banyak diusung oleh smartphone dengan harga jauh lebih mahal sekalipun memberikan Apple portrait yang lebih maksimal hasilnya tangkapan gambar mu maurun cukup jelas selama dalam kondisi pencahayaan berlimpah jadi tetap ya kuncinya adalah pencahayaan ya guys ya overall kamera realme C67 bisa dibilang menjanjikan di segmen harganya bahkan beberapa kelas diatasnya reproduksi warna teknologi natural dengan tingkat ketajaman yang pas tidak begitu berlebihan mode malam yang juga efektif untuk peningkatan ketajaman dalam kondisi pencahayaan mini membuat sekitar foto sedikit lebih cerah namun pastikan tangan kamu standby supaya tidak bergetar atau bergoyang seperti itu ya hasil-hasil foto tetap harus mengusung ahli fotografi ya guys ya mantap banget jadi mungkin kita akan langsung ke bagian apa ya guys ya fiturnya aja ya guys ke bagian fitur realme C67 dioperasikan dengan sistem operasi terbasis Android 14 wow mantap tidak hanya itu pihak realme berkompetit untuk memberikan setidaknya tiga tahun penjaminan pembaruan versi OS maupun security patch membuatnya semakin bersaing dengan kompetitor dalam hal dukungan software update ya guys ya untuk pertama kalinya c-series setup speaker realme C67 juga sudah dibuat stereo hingga memiliki volume yang lebih kencang cocok ketika dipasangkan bersama layar yang juga cerah dan luas kamu juga bisa menggunakan smartphone favorit ini dirasa perlu melalui jack audio 3.5mm di sisi bawah bodi perangkat ya guys ya hal baru lainnya yang bisa ditemui pada realme C67 adalah mini kapsul 2.0 dibandingkan oh iya sebelumnya yang kini banyak pertimbangan informasi yang bisa tampil seperti musik sedang dipertar lengkap dengan gelombang waveformnya aktartip yang pintasan pengendalian pemberitahuan cuaca di pagi hari serta acara yang sudah disematikan di kalender ya guys ya khusus yang terakhir masih perlu mengantikan pembaruan software sensor 360 derajat NFC juga bisa dibawa ke realme C67 dibandingkan dengan NFC komprosial area sensor dibuat lebih luas meminimalisir tiga tegal saat membaca maupun mengisi saldo ke kartu imunim maupun ketika ingin mereplikasi kartu akses kompatibel langsung ke smartphone kita pindah ke bagian performa ya guys ya peningkatan signifikan lainnya selain dari sektor kamera ada juga beberapa chipset yang digunakan untuk realme C67 hadir didukung dengan chipset Snapdragon 685 octa-core dari Qualcomm baru diluncurkan tahun ini sudah menggunakan pabrikasi 6nm untuk efisiensi daya terbaik di kelasnya ya guys ya dengan CPU inti CPU yang memberikan clock speed hingga 2.8GHz akskor on tutorial me ini bisa mencapai lebih dari 300 ribuan ya guys ya dalam skenario penggunaan sehari-hari performa cukup bisa diandalkan untuk multitasking maupun memainkan sejumlah game judul game populer saat ini ya meningkatkan chipset ini pada dasarnya merupakan chipset kelas menengah yang kali ini dibawa oleh realme C yang lebih terjangkau shoe body juga dibilang sangat terjaga untuk jarang panas bahkan hangat sekalipun kehadiran chip ini tidak hanya membuat realme C67 unggul dalam hal performa namun juga membawa dukungan yang signifikan terhadap kemampuan kamera pada smartphone ini lewat di dukungan chip ini realme C67 memiliki proses gambar yang paling unggul dibandingkan dengan smartphone lainnya di kelas harganya serta fitur yang lainnya mendukung pengopasian kamera menjadi lebih baik gitu ya guys jadi pindah ke baterainya ya didukung baterai yang mantap banget mencapai 5000 mAh ya guys dibandingkan dengan chipset nagon yang relatif baru dikenal hemat daya push realme UI versi lebih ringan daya tahan baterai terbaru terbaru cukup memuaskan bisa hingga 2 hari penuh untuk penggunaan yang lebih ringan gitu ya guys ya 5000 mAh bayangkan jadi kesimpulannya untuk sebuah smartphone 2 jutaan realme C67 tawarkan keunggulan yang cukup lengkap ditambah dengan kamera 108MP dengan sensor ISO cell HM6 yang bisa diandalkan membawa speaker stereo nfc layar luas kapasitas RAM lega chipset Snapdragon 685 yang efisien dan bertenaga dalam bodi yang lebih ramping dan ringan pertama realme C series realme C67 juga membawa IPS4 yang tahan terhadap ciparatan air dan debu wow mantap banget ya jadi mungkin review singkatnya dari danintong cukup sekian ya jika yang ingin ditanyakan tanyakan aja di kolom komentar like jika kalian suka dengan video ini share ke temen-temen kalian biar temen-temen kalian tahu apa yang kalian tahu danintong pamit undur diri see you next time bye bye assalamualaikum warahmatulloh wabarokatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati